Mas Rohman, saya dan juga Radio El Sinta turut berduka cita atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Ya, terima kasih. Sekarang bagaimana kondisi Pak Rohman saat ini? Kalau kondisi saya, nggak apa-apa sih, Mbak. Jadi memang posisi Pak Rohman ketika tragedi itu terjadi, ada di mana, Pak? Saya itu ada di posisi tribun 3. Tribun berdiri, tribun 3. Tribun 3 ya? Iya, di tribun 3. Dekat dengan pintu keluar atau bagaimana, Pak Rohman? Ya, dekat dengan pintu keluar, itu dibilih 3. Jadi dekat sekali dengan pintu keluar, Mbak. Yang Pak Rohman lihat ketika pertandingan selesai? Apa yang? Pelistiru pertama yang Pak Rohman lihat? Pertandingan selesai, itu pemain persepaya, peluat panjang sudah pernah masuk. Nanti sudah masuk di luar, ketanjangnya masih masuk. Tapi pintu pemain arema dan tim ofisial masih ada di tapangan. Itu ya dari tim arema. Di situ mungkin, maaf-maaf kepada Armania, mungkin ada di tribun dimur. Saya memang ada di posisi tribun 3, kelihatan memang, kelihatan juga. Kalau sempat melihat jam, ketika itu pukul berapa tepatnya, Pak? Saat akhirnya beberapa supporter dari persepaya turun ke lapangan untuk... Dalam kondisi pemain arema juga masih ada ya di lapangan ketika itu? Itu bukan supporter dari persepaya, Mbak. Itu supporter dari arema juga. Oh, dari arema juga? Jadi dari stadion ikan jerang itu juga ada supporter tersepaya atau domenik, itu tidak ada. Itu semua seluruh arema. Oh, oke. Pukul berapa, Pak Rohman? Sempat melihat? Itu pukul kurang pahamnya, Mbak. Pokok itu selesai pertandingan. Saya tidak sempat jatuh HP atau pinjam. Jadi ya, selesai pertandingan itu, jadi waktu turun ke lapangan itu kita cukup lama kok, Mbak. Maksudnya nggak langsung turun itu nggak. Jadi, lebih panjang, selang berapa lama, setelah pemain meminta maaf kepada tribun timur untuk mengambil tribun timur untuk meminta maaf, mau kembali itu ada skor terturun. Pertama, satu, dua. Setelah itu disusul dengan yang lain. Dan itu posisi pemain itu tak, tidak ada yang masuk. Tapi cuma rewatan, tidak ada yang masuk. Cuma yang terakhir ini yang belum masuk. Teman-teman turun. Itu pun nggak ada tindakan anarkis dari teman-teman. Kalau saya melihat itu nggak ada tindakan anarkis. Mungkin cuma teriak-teriak untuk menguapkan rasa kecewaan, kalah. Biasanya kalau kalah dari tribun, kan pasti juga tindakan kecewa juga, kan. Dari, saya pun juga, tapi ya itu cukuplah. Tidak, mau kembali, kan kalah juga. Tapi kita kan nggak tahu mikirannya, teman-teman. Jadi nggak semua aremannya itu masuk ke dalam lapangan, itu nggak semua. Jadi hanya beberapa. Itu masuk, itu nggak ada tindakan anarkis. Setelah pemain masuk, ya kan pasti ada di situ, teman-teman. Teman-teman aremannya masih ada di situ. Dan mungkin cuma teriak-teriak. Setelah itu terlihat untuk menguapkan rasa kecewaan. Setelah itu, polisi atau pihak keamanan mau memukul mundur teman-teman ini agar kembali ke tribun. Tapi yang saya lihat, setelah beberapa lama, itu saya kira teman-teman itu pecah. Maksudnya, sudah nggak bergobrol lagi. Pada perlarian, saya pikir itu ada animulisi. Saya pikir, saya pikir ada animulisi ternyata pihak. Setelah itu, terdengar suara tembakan ke air mata. Itu ke arah selatan, pertama. Kalau selatan, berarti tribun berapa? Tribun 12-13. Posisinya mungkin di seberang Pak Rohman duduk ya? Iya, terlihat. Terlihat sekali berarti ya? Iya, itu mengarah ke tribun. Mengarah ke tribun. Pertama, memang ada yang mengarah ke kerumunan. Setelah mengarah ke kerumunan, itu ke tribun. Itu ke tribun. Dua. Setelah itu, telah dari suara tembakan lagi. Ternyata itu ke arah tribun enam. Dan tribun enam itu posisi ya lumayan dekat. Sama posisi saya ya, di tribun tiga. Itu mengarah juga ke penonton. Dan itu dekat dengan milih luar. Posisikan air mata tribun enam itu. Antara enam dijuang. Setelah saya akan kasih air mata ke arah tribun enam. Dan itu saya memutuskan keluar dengan bersama teman saya. Ayo, saya tak keluar karena saya mungkin, ah ini sudah beres. Saya tak memutuskan keluar. Itu pun sudah ada perasaan, mbak. Itu pun sudah berpisah-pisahkan. Keluar, akhirnya bisa keluar. Saya mengamalkan diri dulu di Tuku setelah pilih tiga. Itu berpisah di tempat teman saya juga, Tuku itu. Saya ingat masih ada teman saya di talem. Saya mau kembali, itu agak-agak lama, itu agak lama saya keluar, agak mau kembali. Itu di pilih tiga otak keos. Keosnya itu karena di talem, di tribun tiga, di bawah tersebutnya diri jen, itu ada gas air mata. Di siturnya itu juga diperimak gas air mata juga, ke arah penonton juga. Dan di situ tiga, di talur pintu, itu di pintu, itu cuma bisa dilewati satu sampai dua orang, satu pintu. Dan itu ada dua pintu, itu cuma berarti kan, hanya bisa dilewati sampai empat orang. Dan itu berapa ratus orang yang mau keluar di pilih tiga ini. Dan di situ sudah, ah, pilih-pilihan orang yang tidak sadar diri, tidak sadar diri, ingin keluar, tapi di mana ada jadetana yang jatuh, akhirnya kecindian terus, yang paling ingin keluar, tapi terhalang oleh Armania yang tidak sadar diri tadi. Jadi di situ keosnya karena yang di talem ada kaki air mata itu. Dan saya sama Armania yang lain, ini sakit untuk menolong yang belisan ini tadi. Sebenarnya saya tidak dapat dokumentasi kota-kota di waktu kejadian, karena saya sendiri membantu teman-teman yang terhisi tiga ini tadi, atau di pilihan ini tadi, itu kita dibawa ke tempat yang dirata aman. Jadi itu tidak hanya togok, tapi akan terlihat juga di antara yang dibuat ini tadi. Jadi sekali lagi, Pak Rahman, tidak ada tindakan anarkis setelah puluh panjang dibunyikan usai pertandingan? Usai pertandingan? Usai pertandingan? Tidak ada tindakan anarkis dari Armania ya? Di lokasi pertandingan, di lokasi stadion itu ya? Hanya teriak-teriak saja. Ya, maksudnya sebelum tembakan gas air mata oleh aparat, Pak Rahman sama sekali tidak melihat adanya tindakan anarkis dari para supporter Armania. Untuk setelah ditembakkan gas air mata kan jelas teman-teman ini berlari yang panik, menelamatkan untuk biar tidak kena kaki air mata ini. Jelas kan terlalu untuk pintu keluar. Pertandingan untuk keluar stadion, itu hanya kita lewati beberapa orang dikanggungan. Dan asa yang dititip, itu kalau nggak kena dititip. 33 pulah katatkan 44- enam. 34 pulah, itu Psalm определiko sehat yang berjata. Kemarin berjata. Itu ditutup. few ridiculous data berjata mereka berjata perjata kemarin. Beberapa gas air mata yang ditembakkan. Ya. Maksud saya begini Pak Rahman. Sebelum ada tembakan gas air mata, memang tidak ada sama sekali tindakan anarkis dari para supporter. Tidak ada sama sekali tindakan anarkis ya? Jika ada. merusak, melempar botol tidak ada ya pak? kalau lembaran botol ada hanya beberapa lembaran botol hanya beberapa itu pun tidak sampai banyak gitu tapi yang itu lembaran botol dari tribun CIT yang ada lagi pasangan dari tribun CIT itu pun sanggil saya, maka itu tidak sampai ada lembaran yang berlebihan berlebihan begitu ya, merusak dan lain sebagainya, tidak ya? kalau saya melihat sebelum keluar, tidak ada cuma ada lembaran botol, tapi setelah keluar ya di kalem, kayaknya keosnya itu kurang tahu karena kan saya sudah keluar mbak saya sudah di luar stadion, saya sudah membantu teman-teman yang jeniskan ini untuk dibawa ke tempat yang aman jadi Pak Rohman keluar, baru keos jadi Pak Rohman tidak tahu ini kenapa bisa keos begitu ya? tidak teramati begitu, karena sudah keluar dari stadion tapi kemudian kembali lagi untuk menyelamatkan teman-teman yang lain yang kesulitan karena adanya tembakan gas air matang gitu ya? ya kalau keosnya mungkin yang waktu turun ke lapangan saya tahu waktu turun ke lapangan saya tahu tapi itu keos itu yang awal kan Pak ya? kenapa? ya itu kan yang awal ya? sebelum ada tembakan gas air mata iya, iya sebelum ada tembakan iya, tapi keos setelah ada tembakan itu Bapak nggak tahu kan? karena sudah keluar dari tribun iya, ada bagian sudah keluar, mau menolong jadi saya cuma tahu yang di luar di luar juga keos di luar juga ada tembakan gas air mata Pak, selama menonton pertandingan hingga akhirnya keluar dari stadion dan melihat suasana yang begitu mencekam apakah memang selama ini pertandingan yang dilaksanakan oleh arema semacam itu Pak? atau memang ada kebiasaan-kebiasaan di akhir pertandingan ketika peluit panjang sudah berbunyi? yang Pak Rahman rasakan gimana sih Pak sebenarnya? dari pertandingan demi pertandingan yang dilaksanakan arema? kalau pertandingan-pertandingan sebelumnya itu aman Pak aman terkenali, damai dan nggak ada keos tapi mungkin karena beberapa pertandingan kemarin performa tim performa tim tidak sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman dan kemarin kan rival melawan rival kan pasti harga diri juga dan kalah jadi menumpuk ya kecewaannya Pak Rahman, soal pintu stadion yang sempat ada yang ditutup nih Pak itu memang dari awal saat masuk sudah ditutup permanen atau memang ketika selesai baru kemudian itu ditutup tidak bisa dibuka sama sekali? yang tadi Pak Rahman sampaikan untuk pintu, untuk pintu itu kalau setahu saya semua pintu dibuka selama pertandingan kemarin-kemarin itu pintu selalu dibuka semua Mbak oke itu selalu dibuka entah kenapa kemarin kok ditutup enggak kenapa kemarin ditutup enggak kenapa kemarin ditutup tapi supaya dulu bisa ditutup akhirnya kan itu yang di sebelah pintu ada kayak batako atau apa itu yang untuk angin-angin itu dicepul sama teman-teman itu ada dicepul itu ada dicepul iya dicepul mbak itu kan ada kayak batako yang bolong-bolong itu itu dicepul sama teman-teman untuk akses keluar karena pintu dibuka tidak akan pintu keluar lagi berarti memang begitu panik dan menjekamnya Pak ya stadion ketika akhirnya ada tembakan gas air mata itu Pak ya begitu benar-benar masih banyak penonton masih banyak yang ada di stadion ya masih belum keluar karena cuma pintu masuk tidak ketetakan gitu jadi tidak banyak yang masih menunggu agar pintu keluar ini sedikit luar atau tidak sedikit bisa dilokasi memang banyak di situ saya hanya banyak masih banyak ibu dan anak saya juga dikripul di situ baik Pak Roman memutuskan kembali lagi karena ingin menolong korban-korban yang pingsan pertama saya ingin mengecek teman saya mbak ingin mengecek teman saya yang ada di dalam tapi ternyata sebelum saya masuk sudah terlihat banyak korban banyak teman-teman ini yang terhincit kami pingsan itu jadi saya refleks menolong teman-teman yang pingsan ini tadi karena ada cewek ada anak jati juga jadi campur di situ jadi refleks langsung menolong gitu untuk kita ketepatkan teman-teman yang pingsan ini tadi tidak pingsan apa-apa tidak terhiri ya itu di tengah keterbatasan Pak Rahman juga karena memang mau tidak mau harus terhirup ya gas air mata itu Pak yang saat menolong mencoba menolong yang lain ya iya kok dengan itu itu pun saya juga merasakan mata perih mata saya perih pernafasan juga agak panas juga karena gas air mata meskipun itu di dalam lupa ya karena banyak gas air mata itu juga terkena sedikit di daerah mata ini perih di pernafasan juga agak susit juga tapi saya dan teman-teman yang lain sama air man yang lain masih membantu untuk menolong teman-teman yang gas air terhiri dengan sisa sisa tenaga yang ada semaksimal mungkin begitu ya iya Pak kami juga kan menyimak banyak informasi ya terkait tragedi kanjiruhan ini Pak salah satunya adalah banyaknya supporter yang terinjak-injak karena memang pintu yang kecil tapi kemudian yang keluar begitu banyak orang iya ini Pak Roman sempat melihat peristiwa ini tidak ada di bagian tribun sebelah mana Pak kalau yang di tribun yang terinjak mungkin saya kurang tahu karena saya mulai dari awal sampai akhir itu ada di posisi pintu tiga jadi yang di posisi pintu tiga tidak sampai terinjak mungkin yang terinjak-injak saling tinggian ini tadi Pak oke kan agak susah juga mengevasi karena begitu panik yang dalam juga tolong-tolongan ini keluar tapi yang di luar ini meminta teman-teman untuk mundur sedikit yang di dalam agar yang teman-teman yang satu ini bisa di bawah keluar gitu itu jadi untuk yang terindak-indak mungkin saya kurang tahu mungkin itu di pintu yang lain lain kemudian terdipin di gas petauta itu oke cuman yang jelas tembakan gas air mata pertama mengarah di tribun suatan ya bagian selatan ya tribun 12 yang tadi disebut 18 tribun 12 baik saya yang lihat itu daerah tribun selatan oke itu yang saya lihat baik berapa lama bertahan pak rohman disana hingga memastikan bahwa minimal teman pak rohman juga selamat ya dari stadion itu berapa lama pak saya disana sampai jam 16 malam karena saya menunggu benar-benar kondisi karena di luar juga mungkin teman-teman juga marah karena di kalem kayak dikurung kan itu namanya kan dikurung untuk dikasih cara maka teman-teman yang di kalem juga saya mendengar kapar ada yang meninggal posisi saya masih di stadion itu saya mendengar kapar atau 15 orang yang sedang meninggal di stadion itu saya masih di stadion posisi masih di stadion itu sekitar jam jam 12 jam 12 malam saya mendengar kapar atau 15 orang yang meninggal Pak rohman ketika jam 1 itu pak suasana bagaimana sudah meredah atau masih ada yang mencoba keluar dari stadion atau sudah datang ambulans sudah meredah sudah ada jam 12 itu pun sudah banyak yang dibuat dari stadion tapi dengan kondisi yang ada yang pencet ada yang tidak nafas ada yang melatakan perih di mata karena mungkin banyak stadion di dalam stadion banyak gas air mata karena mulai dari 31 sampai 14 itu tidak ada ada gas air mata itu menambahkan gas air mata jadi jadi maksudnya sudah reda itu sudah tidak ada lagi yang mencoba untuk keluar dengan susah dari stadion sudah mulai mengalir saja dan bantuan sudah mulai berdatangan sekitar jam setengah dua belakang itu kita redam ke belakang itu kita redam ke belakang itu kita redam ke belakang itu sudah banyak yang buat dari stadion sudah kosong saya masuk kembali kan karena kejadian saya masuk kembali saat yang sudah kosong saya keluar lagi mohon maaf Pak Rohman jadi tau-tau ada berapa teman Pak Rohman yang sampai dengan saat ini menjalani perawatan dan juga yang dinyatakan meninggal dunia kalau yang Pak Rohman tahu jadi saya itu terakhir itu terakhir dari teman-teman itu terakhir tapi saya lihat itu terakhir orang meninggal yang meninggal tapi untuk luka saya kurang tahu Pak Rohman maksudnya teman dekat Pak Rohman yang memang masih menjalani perawatan dari saya itu ada dari Hilawang namanya Mas Nawi Kurvanor jadi kalau begitu dia waktu di tribun juga ada sama saya di belakang saya dan Mas Nawi Kurvanor juga itu di tribun di pintu tiga juga terhimpit juga itu kalau dari teman saya mungkin tidak tapi orang yang dari lawan kalau yang lain Alhamdulillah selamat semua ya baik Pak Rohman semoga traumanya segera bisa reda kami tahu ini sangat berat sekali terutama untuk mereka para pecinta sepak bola di tanah air karena memang berita duka ini juga hingga disorot oleh media asing ya Pak Rohman ya iya jadi bukan hanya mereka yang suka dengan sepak bola tapi seluruh masyarakat Indonesia juga begitu berharap bahwa ada perbaikan ke depannya agar peristiwa yang sama tidak lagi terjadi kalau itu kalau tidak salah saya dengar permintaan permintaan permainan 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 ke sore hari jam 3.30 tapi ditolak dan tetap mas 8 karena tahu dia informasi informasi semacam ini akan terus diusut Pak ya ini juga pemerintah sedang membuat tim gabungan pencari fakta semoga tuntas dan semoga akan semuanya bisa terungkap begitu dengan jelas ya Pak iya iya Pak Rohman terima kasih ya untuk waktunya kami berdoa Pak Rohman segera lekas pulih Pak ya dari trauma ini sekali lagi terima kasih Pak Rohman selamat siap ya selamat siap demikian tadi berdengar Pak Rohman penonton dan juga saksi mata di dalam tragedi stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur Malang Jawa Timur